Keinformasi lain mantan anggota TNI yang desersiang dan melakukan penculikan disertai pencabulan kini ditahan di rumah tahanan militer Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah menjalani hukuman di tahanan militer, Adrianus akan diserahkan ke polisi untuk diproses secara hukum terkait kasus pencabulan dan perkosaan terhadap tujuh anak di bawah umur. Adrianus Patian saat ini ditahan di rumah tahanan militer Jalan Garuda, Makassar. Anggota TNI bermangkat prajurit dua atau perada ini sebelumnya bertugas di Batalion Infantri 725 Woroagi. Adrianus sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena meninggalkan tugas sebagai anggota TNI atau desersi sejak tahun 2018. Setelah menjalani hukuman di tahanan militer, Adrianus akan diserahkan ke polisi untuk diproses hukum terkait kasus pencabulan dan perkosaan terhadap tujuh anak di bawah umur. Yang persenangkutan itu dikenakan hukuman 12 bulan pidana penjara ditambah dengan hukuman pemecatan dari dinas militer sehingga hukuman pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, itu tambahan hukumannya. Penculikan anak dan pemeriksaan itu sekarang dalam proses sehingga karena ini mungkin baru datang dari kendari sehingga mungkin besok atau saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan. Saat ini anak-anak yang menjadi korban penculikan masih dalam perawatan dan pemulihan yang dilakukan oleh psikiater. Diperlukan pendampingan oleh keluarga terdekat agar para korban dapat menghilangkan trauma. Semua diribatkan, terutama tentunya keluarga dekat di mana korban itu berada ya, maksudnya keluarga besarnya atau pendapat yang dititip sama keluarga pemilih ya tetap dengan ruang dekat itu karena nanti membutuhkannya itu butuh waktu cukup lama karena nanti mungkin masalah dewasanya. Kasus penculikan dan pencabulan anak di kendari sebelumnya meresahkan warga dan orang tua yang memiliki anak-anak di bawah umur. Polisi dan TNI yang berhasil menangkap pelaku Adrianus Patian telah lakukan pengejaran selama tiga hari di wilayah kendari. Dari Makassar dan Kendari, Tim Liputan Ainews melaporkan.